Dinas Kesehatan Tabalong memastikan 8 mahasiswa Tabalong yang saat ini masih berada di Cina dalam kondisi aman dan sehat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufikur Rahman Hamdi, saat rapat kerja bersama DPRD Tabalong, membahas upaya pencegahan penyebaran virus corona pada 17 Maret 2020. Kedelapan mahasiswa Tabalong tersebut belum bisa kembali ke tanah air, karena kebijakan pemerintah Cina yang menerapkan kebijakan lockdown di negaranya. Namun Dr. Taufik menjelaskan, pihaknya terus menjaga komunikasi dengan delapan mahasiswa tersebut untuk memantau kondisinya. Jadi gini, dari total tenaga mahasiswa kita, memang ada mahasiswa sekitar delapan orang yang tidak bisa pulang di Cina karena memang terbareng dengan kebijakan dari pemerintah Cina sendiri yang menutup ya, sehingga mereka selama ini masih berada di sana, tetapi selalu mereka komunikasi dengan kita dalam kondisi masih baik dan sehat gitu loh. Nah kita juga tidak bisa apa istilahnya menyuruh mereka pulang ya, tanpa ada kebijakan dari pemerintah sana. Kita tunggu saja nanti sampai kapan sudah bisa normal kembali. Sementara itu, mahasiswa lainnya yang sudah berada di Tabalong tetap melakukan perkuliahan dari jarak jauh dengan pihak dosen melalui media internet. Dr. Taufikur Rahman juga menambahkan, pihaknya akan terus memantau kondisi kedelapan mahasiswa Tabalong yang masih berada di Cina. Rangga, Divita Balong melaporkan.